Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zulfaida Jaya Ningrum Kelas Akutasi Syariah 2C Nim 195 221 101 Disini saya akan mendeskripsikan tentang Biografi Abu Zaid Al-Bahi Profil Abu Zaid Al-Bahi Abu Zaid Al-Bahi memiliki nama asli Ahmad Ibn Sahel Yang merupakan ilmuwan Islam Yang memiliki kemampuan di berbagai bidang Meliputi bidang geografi Bidang kedokteran Bidang teologi Bidang filsafat Bidang puisi Bidang sastra Bidang tata bahasa Arab Bidang astrologi Bidang astronomi Bidang matematika Bidang biografi Bidang etika Bidang sosiologi Serta lainnya Al-Bahi lahir di Syamistia Sekarang bagian wilayah Afganistan Ayahnya adalah seorang guru taman anak-anak Pada masa remaja Al-Bahi pergi ke Baghdad Selama 8 tahun Untuk menimba ilmu syariat Dan berjumpa dengan Abu Yusuf Ya'kub Ibnu Isha Al-Kindi Merupakan Gurunya Al-Bahi Dari sinilah Al-Bahi Memulai dasar pengembangan Kajian keilmuan berikutnya Takmas Ali Al-Abdan Wal'anfus Kitab ini membahas tema-tema yang berkenaan dengan menjaga kesehatan badan dan menjaga kesehatan badan jiwa Kitab Mas Ali Al-Abdan Wal'anfus ini manuskripnya tersimpan di perpustakaan Ayah Sofia Istanbul Turki Terdiri dari dua bagian yaitu Mas Ali Al-Abdan yang mencakup 14 bab dan Mas Ali Al-Anfus yang mencakup 8 bab Bagian pertama yang mencakup 14 bab tersebut antara lain Bab pertama menerangkan tentang batas atau ukuran keperluan tubuh yang harus terpenuhi dan manfaat apa yang diperolehnya Bab kedua deskripsi tentang permulaan segala sesuatu awal mula sifat atau karakter dan penciptaan manusia serta perkembangan anggota tubuhnya Bab ketiga menerangkan tentang pengaturan tempat tinggal, air, dan udara Bab keempat menerangkan mengenai apa saja yang boleh dan suhu dingin pakaian Bab kelima pengelolaan makanan Bab keenan pengelolaan minuman Bab ketujuh mengatur pencahayaan matahari Bab kedelapan mengatur jam tidur Bab kesembilan mengatur bak mandi Bab kesepuluh mengatur ventilasi udara Bab kesebelas mengatur olahraga Bab kedua belas mengelola olahraga terhadap gerak badan Bab ketiga belas mengatur pendengaran Bab keempat belas mengatur pemulihan kesehatan Sedangkan pada bagian kedua meliputi Bab pertama membahas jumlah kebutuhan untuk mengelola kemaslahatan atau kesehatan jiwa Bab kedua memanajemen pemeliharaan kesehatan jiwa Bab ketiga memanajemen pemulihan kesehatan jiwa saat sakit Bab keempat mengklasifikasi dan membatasi berbagai gejala psikologis Bab kelima mengelola dan meredam emosi Bab keenam menghilangkan fobia dan panik Bab ketujuh menghilangkan rasa depresi dan keluh kesah Bab kedelapan mengatasi kegundahan hati dan mengatur bisikan hati Pembahasan Al-Balhi dapat digatakan sangat komplit Karena dua tema berbeda dibahas dalam satu karya yang sistematis Selain itu dia merupakan perintis pertama kesehatan mental yang sebelumnya belum diketahui bahwa ilmu pesikiater dan kesehatan mental adalah cabang kedokteran Pada saat yang sama ia juga mampu memetakan dan mengklasifikasi dari cabang-cabang lain Seperti pandangan yang integral mengenai klasifikasi faktor-faktor yang menyebabkan gangguan psikologis Sejalan dengan klasifikasi itu mengenai penyebab gangguan psikologis meliputi faktor psikologis dan perkembangan Faktor sosial dan lingkungan Faktor utama yang berkaitan dengan kembalinya berbagai atau beberapa gangguan mental yang memberi dampak pada fisik tubuh Al-Balhi dalam menjaga kesehatan badan Dalam bab pertama mengenai menjaga kesehatan badan Al-Balhi menggunakan metode pengetahuan yang singkat dan jelas sebagaimana ada pada prinsip-prinsip umum dari ilmu kesehatan Meliputi menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan tempat tinggal, sanitasi air dan udara Oleh karena itu perlunya penentuan standar kualitas di semua bidang lingkungan Dan memanfaatkan bidang ini serta mencarikan solusi untuk memastikan terpenuhi kondisi kesehatan lingkungan tersebut Pentingnya menjaga tubuh pada waktu sehat dan sakit Dan memberikan aturan kebersihan individu sebagai pelaku utama yang harus memenuhinya Secara umum sebagaimana penyebab migrasi pada hewan-hewan tidak lain karena alasan utama Menjaga kesehatan Di samping prinsip-prinsip lingkungan hidup juga karena adanya kesalahan prinsip-prinsip desain lingkungan Prinsip transisi dan prinsip lingkungan yang tumpang tinggi oleh Karena itu hal ini sangat penting diperhatikan dalam meningkatkan kondisi kesehatan Konsep Al-Balhi dalam menjaga kesehatan jiwa Dalam bab ini bab kedua mengenai menjaga kesehatan jiwa Al-Balhi mengatakan bahwa orang terpapar penyakit jiwa sama seperti halnya terpapar pada tubuhnya Bahwa gejala psikologis lebih melekat pada manusia Dan karena itu kita wajib menjaga kesehatan jiwa tersebut dan juga menjaga diri Gejala meledak-ledak ini membuktikan hubungan timbal bali antara kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh yang memiliki pengaruh satu sama lain Al-Balhi mengadopsi ukuran kesehatan jiwa pada Apa yang disebutnya strategi dan membagi menjadi dua bagian Strategi dari luar tergantung pada bantuan dokter Ada pun trik yang datang dari dalam jiwa Apa yang kita ketahui sekarang dengan cara menjaga dan melindungi Konsep kesehatan badan dan jiwa Hasil karya Al-Balhi digatakan pandangan mendalam sebagai cermin yang jelas dari ilmu kesehatan di awal era kepenulisan medis awal Islam Ilmu kedokteran telah mencapai lompatan kualitatif pada masa Al-Balhi Dibandingkan dengan sebelumnya yaitu zaman Galen yang lebih mengutamakan kesehatan fisik Apa yang layak disebut disini adalah tidak menyebutkan kutipan Balhi dari Hipokrates dan Galen Meskipun Balhi mengambil dari pendahunya seperti Tabari dan Razi meliputi topik merawat kesehatan dalam penulisan mereka Sebagaimana yang dilakukan Balhi Pertama, buku Al-Balhi ditandai dengan ciri klasifikasi dan sistematika yang baik Kedua, koleksi materi yang ilmiah Ketiga, kualitas penyajian serta kemudahan informasi sejalan dengan tujuan penyebaran budaya medis Di dalam bukunya ia juga memakai pendekatan dan penjelasan Pendekatan akibat, sebab, dan pengalaman praktis Serta dalam buku itu, Al-Balhi mengadopsi metode berdasarkan inspirasi kebijaksanaan Al-Balhi merupakan intelektual muslim pertama yang memperkenalkan psikologi dalam Islam mengenai ilmu syaraf Dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis Juga yang pertama kali membedakan antara penyakit syaraf dan penyakit jiwa Serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan syaraf dan perintis terapi kognitif Dan menunjukkan secara rinci bagaimana terapi kognitif dan spiritual secara rasional dapat digunakan untuk merawat dari masing-masing kelompok gangguannya Al-Balhi mengklasifikasikan neurosis menjadi empat gangguan emosional Fobia dan kecemasan, kemarahan dan agresi, kesedihan dan depresi, dan obsesi Dia juga mengkompensasi fisik dengan gangguan psikologis dan menunjukkan interaksi mereka dalam menyebabkan gangguan psikosomatik Dia menyarankan bahwa sama seperti orang yang sehat menyimpan beberapa obat-obatan Dan obat-obatan pertolongan pertama di dekatnya untuk keadaan darurat fisik yang tak terduga Dia juga harus menjaga pikiran dan perasaan sehat dalam pikirannya untuk ledakan emosi yang tak terduga Demikian, Al-Balhi mengatakan bahwa keseimbangan antara pikiran dan tubuh yang membawa kesehatan dan ketidakseimbangan akan menyebabkan Terima kasih telah menonton!